Diduga melakukan pidana korupsi anggaran verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2024, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kaur. Dari hasil penyidikan, tersangka YR tahun 2022 lalu mencairkan dana bersumber dari APBN sebesar 1 miliar rupiah dalam 3 tahap. Uang tersebut digunakan salah satunya untuk verifikasi faktual parpol peserta pemilu. Oleh tersangka, dana tersebut dikorupsi dengan berbagai modus, yaitu membuat SPJ palsu dan tidak membayar honor kepada pihak yang terlibat dalam verifikasi faktual. Dari temuan itulah, penyidik Kejaksaan Negeri Kaur menemukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 200 juta rupiah. Bahwa YR selaku KPA, PPK telah melakukan 1. Menggunakan nangana APBD, KPU, Kabupaten Kaur tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.